Intro Presiden Joko Widodo melakukan lawatan kerja ke Australia 4 hingga 6 Maret mendatang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia yang digelar di Melbourne Di sana, kapal negara membawa isu mobil listrik dan transformasi digital KTT yang digelar sebagai perayaan 50 tahun kerja sama ASEAN dan Australia ini turut membahas terkait energi, mobil listrik, dan transformasi digital Banyak jadi kerjasama di electric vehicle Kita akan dorong agar kerjasama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya juga yang berkaitan dengan transformasi digital Saya kira arahnya ke sana Jokowi menyebut segala hal yang berkaitan dengan mobil listrik dan transformasi digital akan didorong agar dapat terlaksana secepatnya Selain itu, Jokowi juga berencana untuk bertemu dengan PM Australia, PM Selandia Baru, dan PM Kamboja untuk membicarakan berbagai kerjasama Ada pun dalam Indonesia International Motor Show atau IMS Kamis 15 Februari 2024 Jokowi mengatakan mobil listrik harus menjadi masa depan otomotif Indonesia Presiden menyebut dengan besarnya bahan baku nikel yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi kekuatan untuk menguasai produksi baterai listrik Jokowi juga berharap dengan tawaran kerjasama yang ditawarkan ke berbagai negara Indonesia kedepannya mampu menjadi salah satu produsen mobil listrik di dunia Semuanya kita dorong agar tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia IP semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan IP baterai